Dan pelapor pulang ke rumah, sekira pukul 06.00 kita, saksi juga seluruhnya pelapor kembali mencari anak perempuannya di sekitar Kecamatan Amundi Selatan. Kemudian pelapor ditepon oleh Kepala Desa turut dari Kecamatan Amundi Selatan bahwasannya ada mulia anak perempuan sedang dibawa oleh kendaraan bermotor dan diikuti oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Kemudian dari pelapor, pelapor ini juga orang tua korban kembali ke rumah dan bertemu dengan anak perempuannya. Kemudian pelapor menanyakan kepada anaknya, kemudian anaknya menjawab dari teman-teman, perempuan, dinian, kemudian dari orang tuanya meminta keterangan yang jujur, berbicara dari hati-hati kepada anaknya, bahwa saya sudah mendapatkan informasi, malamnya berjalan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan akhirnya korban mengakui bahwasannya dirinya dipaksa untuk melakukan persetubuhan di kamar mandi di kantor dinas Kominfo Kabupaten Lulusin Utara, oleh pelaku yang bekerja sebagai satkom di kantor tersebut. Ada pun barang buktinya yang kita kumpulkan pada saat ini, akta kelahiran, kita sama korban yang menunjukkan kalau korban itu masih berumur 10 tahun. Satu potong perudung warna hitam, kaos lengan panjang warna merah muda yang berkembang kartun Mickey Mouse, milik korban. Satu rok berwarna coklat, satu lembar celana dalam berwarna merah muda, milik korban. Satu handphone bermerek Realme warna putih, milik korban. Satu potong kendaraan jenis Honda Genio berwarna hitam, milik tersangka, dan satu handphone Samsung A05 berwarna hitam milik tersangka. Ada pun sedikit kami sampaikan di sini, perkenalan antara korban dengan pelaku itu melalui media sosial, yaitu tiktok, sehingga terdiri perkenalan, dan berlanjut dengan tukar-penukar nomor WA, sehingga berdasarkan hasil dari Bu Jukur Ayu, daripada tersangka, ataupun pelaku, sehingga terjadilah hubungan dengan korban, berawal dari pertemanan. Jadi dari kami di hati kepolisian, menghimbau kepada orang tua di Kabupaten Hulu Singitarah pada khususnya, tetap hati-hati menjaga anak, tetap diawasi perkembangan anak, baik dalam kehidupan sehari-hari, ataupun termika sosial. Kitalah yang bisa menjaga anak-anak kita sendiri, dari perkembangan bebas, sehingga ke depannya. Anak kita yang menjadi masa depan kita, itu bisa kita jaga, dan bisa kita didik, dan jauh dari ancaman kejahatan yang ada di sekitarnya. Demikian. Ada yang disampaikan? Tadi kan disampaikan ada ajakan gitu, bisa didetailkan, dan apa iming-imingnya, sehingga korban itu mau melakukan gitu. Jadi bisa kita sampaikan di sini, kebetulan memang secara fisik, anak ini baru umur 10 tahun, namun badannya agak besar, ya sehingga dari pihak lapor, itu hanya mencoba memujuk untuk berpasaran. Tidak ada diiming-imingi berupa uang, ataupun benda lainnya. Waktu berkenalan kan sudah lama, bulan-bulanan atau hari yang diberikan? Kalau dari keterangan, baru satu hari melalui TikTok. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.